Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah kami perwakil anda di Desa Semarulat Ingin menyampaikan poin-poin yang ada di Desa Semarulat Sebelum kami menyampaikan poin-poin Alangkah baiknya kami perkenalan dulu Saya Muhammad Cidatullah Saya Angel Turcina Anggreni Saya selalu disyukur Tutupan berkama yaitu potensi besar Akan di jelaskan oleh teman saya yang memang tidak keluar Mana nih? Tidak-tidaknya Macam tak betul cipu Lihat tahunan Let's go Tidak-tidaknya 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 Potensi Potensi tanah di Desa kami itu Buat macam-macam ya guys Yang pertama kami itu tanah rawa Tanah rawa biasanya digunakan oleh tanah petani untuk menanam padi Yang kedua itu tanah suguh Tanah suguh biasanya digunakan oleh petani karet, sawit, dan juga pisang Tidak-tidaknya di desa kami itu cukup 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 Oke selanjutnya yaitu air Air sungai di desa kami cukup besar Dan juga di desa kami ada juga kantau kari-kari Sekian jelasan saya tentang potensi desa Dan selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya Aswadi Sebu Tolong dong Lanjutin Apa saja potensi yang ada di desa sinar bulan Nah Yang saya lanjutkan Padahal pencangan alami desa sinar bulan Dibilang cukup asli dan nyaman Tapi juga banyak sekali debu yang dikarenakan banyaknya truk-truk pengangkut Desa sinar bulan ada banyak nih lembaga-lembaga sosial Ada ibu-ibu PKK, posyandu, damkar, RT, RW, dan lain-lain Keamanan dan ketentraman Dibiasa sinar bulan sudah cukup aman dan bagus Nah Untuk poin kedua Yaitu karakteristik yang ada di desa kami Yang pertama Perbandingan antara penduduk dan lahan kosong yang ada di desa sinar bulan Otomatis jadi tidak berumahannya dan penduduknya daripada lahan yang kosong Walaupun begitu Masinan bulan juga memiliki sungai yang luas Perkebunan, pertanian, dan tambang-tambang Yang kedua yaitu mata pencaharian Dikarenakan banyak peralahan pertanian Jadi mata pencaharian utamanya adalah petani Yang ketiga yaitu hubungan kekuatan di desa kami masih sangat latarang Yang keempat yaitu tradisi Tradisi yang masih kering dilakukan di desa kami Yaitu Ada acara tolak balang Terus Ada Yang namanya bepas niat Selanjutnya Ada acara Tujuh bulanan Sampai Tujuh bulanan Yang ada di desa kami Yaitu Masa Lahan Yang berkeset Dan bergembangkan Di mali ketempat Atau terakhir yaitu jenis desa Jenis desa apa sih kami itu? Jenis desa kami yaitu Semua karbia Kenapa ada di desa kami Tujuh bulanan Dan lah Desa kami Desa yang berkembang Nah, lega warga yang jadi kekini mampu menjual hasil pangan mereka ke luar. Sekian video dari kami. Mohon maaf ya jika ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.